Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Pati Jawa Tengah berhasil membekuk bandar sabu dan 3 pengguna pada awal Mei 2021 ini. Barang bukti sebanyak 17,4 gram diamankan dari bandar sabu. Sementara dari 3 pengguna diamankan 1,12 gram dari salah satu hotel di Juwana. Satres Narkoba Polres Pati meringkus 1 bandar sabu dan 3 pengguna narkotika jenis sabu saat puasa Ramadan. Bandar sabu berinisial DJM diketahui merupakan sopir trepel dari desa Alasdowo kecamatan Dukuf Seti. DJM yang juga merupakan residivis ini mendapatkan sabu dari seorang di Jepara seberat 20 gram. Sabu tersebut dikemas kecil untuk dijual kembali dengan embel-embel paket lebaran. Saat polisi menangkapnya, sabu tinggal 17,4 gram yang rencananya untuk stok saat lebaran bagi para pemudik. Sabu yang sudah terjual diantaranya dibeli oleh HP asal desa Tegal Umbu kecamatan Dukuf Seti, serta DS dan AZ asal Kaliori Rembang. Ketiganya ditangkap Satres Narkoba Polres Pati di salah satu hotel di Juwana. Dari ketiganya diamankan sabu seberat 1,12 gram. Bandar sabu DJM mengatakan ia membeli sabu dari Jepara dengan harga 1 juta rupiah per gramnya. Kemudian ia jual lagi dengan harga 1,4 juta per gram. Sementara untuk paket lebaran dengan kemasan kecil, ia membandrolnya dengan harga 300 ribu rupiah per paketnya. Sementara Kapolres Pati AKBP Arief Rasitya Syafaat mengatakan, tiga pemakaian narkoba diringkus saat tengah berpesta sabu di sebuah hotel di kecamatan Juwana pada 2 Mei 2021 lalu. Satu hari berikutnya, giliran DJM yang merupakan bandar sabu berhasil diringkus. DJM memesan sabu seberat 20 gram dan dikemas kecil untuk dijual kembali dalam bentuk paket lebaran. Selamat menikmati. Mereka bertiga ini adalah pemakai dengan barang bukti sebanyak 1,12 gram dan satu buah kaca yang masih terdapat sabu serta satu buah alat isap. Pengembangan daripada tiga tersangka ini, kita keesokan harinya mengamankan DJM yang ini. Nah ini adalah sebagai pemasok atau bandar dari ketiga orang yang kita amankan sebelumnya. Dari DJM kita mengamankan kurang lebih 17,4 gram. Biasanya adalah pemudik-pemudik yang cukup banyak jumlahnya. Sehingga yang bersangkutan menyiapkan stok lebih banyak daripada biasanya. DJM dijerat dengan pasal 114 ayat 2 sub 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Sementara ketiga pemakai sabu dijerat dengan pasal 112A ayat 1 sub 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Selain itu juga denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dari Pati Jawa Tengah, Edi Wiono, MTV Jateng, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!